Bahkan anak-anak gue cuma menjual asal dari perusahaan itu, karena posisi dari perusahaan. Jadi yang mesti diklarifikasi disini mungkin banyak banget yang ngejudge Ajun. Mungkin yang berusaha, oh ini cuma mau hartanya whatever. Buat gue yang kalau gue ditanya gitu gue bilang, emang dia gak mau juga. Bener dong. Tapi disitu, wah pas gue bikin pranika itu bukan karena gue gak mau Ajun dapet harta gue. Bukan itu, tapi kalau lo sebagai orang bisnis lo pusnya pinter bahwa apa yang terjadi sebelum gue sama Ajun itu adalah tanggung jawab gue. Dengan anak-anak. Jadi Ajun tidak terlibat. Soal perusahaan atau misalnya ada utang pihutang apapun itu Ajun tidak terlibat. Yang mana itu clear dong, disitu lah kita bikin surat perjanjian pradikal. Jadi banyak sekali waktu itu yang, wah bagus banget ini gak mau dapet. Orang-orang ini gak paham. Gak paham. Jadi yang pranika itu bukan lo gak mau dapet harta atau lo gak mau ngasih harta. Tapi kalau lo sebagai bisnis person, you have to know. Berarti lo sayang namanya orang. Lo menjaga. Iya kan? Yang bisnis-bisnis yang ini-ini. Kalau ya sekarang ada utang pihutang bersama gue, ya itu gue sama Ajun. Tapi yang kemarin itu memang tanggung jawab gue. Ya udah itu aja. Jadi disitu diperjelas bukan karena apa-apa tapi aku menjaga Ajun. Jadi supaya orang juga mungkin ini udah mau jalan 4 tahun udah cukup lah. Gak usah mikir yang enggak-enggak gitu. Jadi gak kena lah lo mau gituin tuh gak kena. Jadi stop that. Think positively bahwa beda usia itu tidak semua laki-laki. Khususnya yang misalnya Brondong itu yang nyari harta. Memang ada tapi untuk Ajun enggak. Tapi yang aku lihat Mas Ajun orangnya sabar gitu. Kemarin sempet ngadepin kasus gitu gimana Mas Ajun? Itu dia tuh kan cobaan kan. Ada arti cobaan ya? Iya. Kita kayak gimana hubungannya sama orang kan saat dia lagi jatuh gitu kan. Betul. Diktest juga sampai nih Mas. Oh bener-bener. Betul. Pas istri lagi ada musibah ya sabar aja selalu nemenin pasti pantau terus. Sampai hampir cerai gitu ya. Kalau hampir cerai mungkin gini. Jadi ada satu waktu mungkin yang gimana gue waktu di dalam itu dapet kesempatan untuk bisa nelfen Ajun. Gitu kan. Pas nelfen Ajun gak dapet-dapet gak diangkat. Pokoknya gak dapet-dapet. Gak diangkat. Gak diangkat terus mati pokoknya gak dapet-dapet. Wah naik darah. Wah pure apa ngambek. Tiduran deh kayaknya. Pokoknya wah naik darah dong. Dung-dung-dung. Aku minta sama petugas pokoknya. Walaupun gue masuk ke dalam. Lo tolong telfonin ya. Sampai itu baru lo panggil gue lagi ya. Sampai seperti itu loh. Sampai gue telfon ke anak gue. Lo cari pokoknya. Gak lo mah. Iya. Iya kan. Gue gak mau tau. Akhirnya gue. Berarti masih cinta mas. Kalau gue gak mungkin berulik ya. Bukan. Gue kan tau dong. Jadi di dalam itu. Waktu di dalam. Pikiran lo kan cuma ada survival mode. Ya kan. How to survive. Gue di dalam. Gitu. Lo di luar enaknya. Wajar. Wajar banget. Gitu yang. Wah lo gak bener. Wah gue yang surviving disini. Lalu orang yang gak kasih kasih. Jadi yang. Pikirannya. Eh pasti. Itu ada. Pas saat itu ada. Gitu kan. Karena yang ini. Esmosinya. Terlalu cenggi. Gitu. Gak pake lah lawyer gue yang satu. Eh lo siapin ya. Eh lo siapin ya. Eh lo siapin ya. Panik dong. Mam. Ya ini aja kasusnya belum selesai. Gitu kan. Lu gila ya. Gue gak mau tau lo double-in. Gue bilang gitu kan. Lo double-in. Lo bikin yang satu lagi. Lo pake anak buah lo. Yang untuk ngurusin ini. Lo ngurusin itu. Nah. Gitu. Ketika. Si lawyer udah hubungin. Ya udah. Jadi kan. Kamu tau dimana dong. Untuk kasih suratnya. Gimana sih mas. Kan lo kasih. Wah. Dia dapet nih pokoknya. Aku ignore terus pokoknya. Gak. Betul gak sih. Betul gak sih. Dia langsung bilang gini. Mam. Gini disini disini. Gue bilang gitu. Gue bilang sama dia. Gue gak mau. Jangan dateng kesini. Jangan nelfon. Gue gak mau jenguk. Gue gak mau. Pokoknya gue gak mau. Gitu kan. Pokoknya yang. It was a big drama. Gitu. Di antara kita ya. Anak-anak gue udah panik gitu kan. Ya elah mas. Serius loh. Eh. This is my decision. Jadi gue udah. Udah cuman coba ngasih ultimatum. Lewat. Perantara-perantara. Gitu. Karena gue tau kan. Kan. Siapapun yang ada di dalem itu. Ternyata mas Ajun dimana tuh. Ada di rumah sama anak paling kecil. Akunya dicas di kamar. Aku lagi main face sama Echa. Terserah. Di rumah kan. Lu lagi di baling. Lu lagi di baling. Sampai ibu wadir. Disitu semua pada. No. Temuinlah itu suami di bawah. Heh. Seru deh pulang. Bener-bener gue mau bikin. Eh gue gak bercanda ya. Gitu. Lu pikir gue di dalem ini. Bisa lu enak-enakin. Whatever. Buat gue. Apapun alasan lu. Tetep yang bener gue. Karena gue di posisi. Yang lagi susah. Ngerti ya sih lu. So that was the point. Untuk gue sama Ajun ya. Gue gak peduli. Alasan lu apa. Gitu kan. Perjanjiannya. 24 jam. Telepon bunyi. Lu langsung. Iya dong. Kadang-kadang kita di dalem. Kita gak pernah tau. Kalau udah apa-apa sama gue. Petugas nelfon. Lu harus angkat dong. You gak answer. You is out. You gak answer. You is out. You is out. Dah. Itu aja. Diem lu. Diem. Iya. Baru mau ngomong. Itu kan namanya proses. Gak gak ada. Ini gue lagi. Kan gue ditanya. Gue harus cerita. Saling memaafkan. Ini proses. Sampai kan hasil akhirnya. Sampai sekarang kita masih. Lu pikir gue udah maafin. Belahagia. Masih belum ada. Ini cari apa nih. Woy. Woy gue lagi ngomong. Gue lagi ngomong. Dari masalahnya. Jangan-jangan emosi lagi nih disini. Aduh. Jadi gitu. Jadi memang. Ya udah. Aku minta maaf. Aku minta maaf ya. Belajar dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Ya pasti. Cuman gitu-gitu doang. Cuman memang. Itu sampai. Terjadi seperti itu. Sampai sudah yang. Ibaratnya. Gue suruh. Gue bilang. Eh. Gue gak mau ngomong sama lo. Cuman gue pengen tau. Lo dimana. Lawyer gue mau kesitu. Lo taro tangan. Abis itu gue gak usah ketemu lo lagi. Dua orang ini ya. Menyatukan. Pandangan yang berbeda. Itu. Bisa menjadi sesuatu yang. Unding kan lo lo. Iki. Orangnya. Ngecapret woy. Ngecapret woy. Tiba-tiba lakinya juga. Maksudnya nimpalinya juga. Dengan. Gogojekan yang manja. Yang romantis gitu. Jadi kayak. Apa ya. Kalo kita orang ya. Sengelawas ngenegi. Ngileng lo mam. Eh. Kalo gue gak ketemu. Ajun. Gue lalu teman dia. Jun. Kamu gak pulang. Ntar ya kamu gini. Kenapa emangnya. Kamu kangen. Enggak. Kamu mau ribut aja. Tengah. Tengah gitu kan. Hahahaha. Aku melihat mam ini pasangan yang. Menurut aku ideal ya. Saling melengkapi dan. Menutupi semua kekurangan ya. Lepihannya ya. Berarti bonusnya banyak banget. Yang penting kan semua komunikasi. Iya bener. Apapun itu. Yang penting komunikasi. Komunikasi itu sebagai teman. Bukan cuma. Kadang-kadang kalo sebagai suami. Sombongnya nih. Gue kepala rumah tangga. Lo harus ikutin gue. Kamu juga gitu. Kadang-kadang. Sobong sama aku ya. Yang mana kalah. Harus ada berbagi. Memang harus ada. Tetep. Buat gue. Seorang istri itu hebat di luar. Tapi begitu dia nginjek halaman ke rumah. Lo tetep di bawah. Itu gue akuin. Itu gue akuin. Itu gue akuin gitu ya. Tapi disitu juga. Suami juga harus tau. Semua kebutuhan juga harus dilengkapi. Ya kan. Secara. Secara materi kayak. Just money kayak. Rohani kayak. Semuanya. Itu buat gue. All that. Materi tidak. Tidak terlalu. Tapi yang penting. Pengisi semua tuh komunikasi. Tapi emg. Mama aku makasih banget karena. Aku terimakasih banget. Terima kasih. Udah mau mampir ke rumah. Mohon maaf kalo servisnya kurang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ce. Apa? Kali ini. Aku mengundang bintang tamu yang. Wessoke punya. Siapa? Dari Solo. Kamu undang kesini? Wah bibit unggul ce. Mau undang kesini? Iya lah. Kamu gak bilang-bilang sama aku? Ya ngapain harus bilang kamu? Ini remaja apa gimana? Orang tua apa gimana sih? Udah kamu diem aja. Pokoknya multi talenta. Biasaan. Pening-pening kalo di atasi dewe. Cepetan. Tuh. Tungguin ya. Aku juga nunggu soalnya. Penasaran? Penasaran kan? Waduh. Kok lama banget ya? Jangan-jangan gak datang. Kalau gak datang dibiliang bohong nanti sama Inul. Oh no. Tapi iya sih. Namanya juga dari Solo. Jalan kaki jadinya lama. Alhamdulillah. Ternyata udah datang. Macet jalan. Atau gimana? Jalan kaki jadinya lama. Wah. Dari Solo jalan kaki kesini. Jalan kaki. Aduh. Aduh. Soto tangkar lor. Nyopi tutuai rumien. Monggo ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Lover. Kenalin nih. Ada Bunga Sasabila. Bocah cantik yang multitalenta banget. Ia dikenal sebagai food vlogger dengan jargonnya. Monggo ma'am. Nyopi sambal bawang. Monggo ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu. Bunga juga bisa nyanyi. Masak. Dan juga make up. Duh. Amazing banget kan lovers. Yaudah. Yuk langsung aja kita lihat aksinya dan ngobrol bareng. Aduh Bunga. Ini kita mau lihat keahlian kamu katanya iso masak. Inge. Saksa gete bun. Saksa gete. Eh tapi ngomong-ngomong umurmu berapa sih? Umurku 13 tahun masih kecil. Wow. Yaudah. Ini pada penasaran kan kalau lihat bahwa bunga ini benar-benar bisa masak. Ya. Praktakin karena bunda juga bisa masak. Pengen lihat rasanya seperti apa masa aneh anak umur 13 tahun. Bisa aku ya bun. Kau rapopo. Siap. Halo-hala Kang Mas Bayu. Pinangge Malek. Kalian ku lo gedau bunga salsa bila alias bungi Sibli Kitty. Saat menikah ku lo ajang masak. Pentol mercon. Menikah lo. Gubunipon wanten bawang pedak. Bawang abrit. Lombok abrit. Aduh. Mereka buangkan botong jeruk. Gek. Kasani pun sedep. Ugi wanten gula. Menikah kalju bubuk. Garam. Utawi uya. Lan ugi wanten saus. Minyaknya ambon kesupen. Monggo ingatnya masak. Masak masak. Yuk. Maturnuwo. Duluwo. 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 Menikah. Menikah. Bumbu-bumbunya menikah. Di alus kerumnya menikah. Nah bumbunya di halusin. Boleh dicoper. Gek. Nah oke. Nih aku mau dicoper dulu tak bantuin ya. Belakang bentar. Oke kelihatannya udah panas. Gek. Minyak dulu ya bun. Minyak dulu. Minyak yang banyak sesuai dengan bentuknya. Ini yang. Oke. Step selanjutnya. Apa nih bunga? Dikasih apa sih ya? Balang putihnya ditumis rumien. Gek. Gek. Lajang diosreng-osreng. Gek. Atau matang rumien. Sampai matang dulu. Gek. Tapi ngomong-ngomong ini pakaian apa ya? Ini pakaian bulu-bulu om. Ini bajunya terinspirasi dari Bunda Inul dulu. Wah. Aku pakai baju bulu-bulu kan. Tapi terinspirasi terus bikinin aku baju kayak gini juga. Oh iya iya iya. Kue kok kreatif ya. Karena wong. Ini apa? Bikin sendiri apa? Bulu-bulu ayam tetangga di jebutin apa kue? Bukan. Bulu-bulunya saking sulat. Bikin sendiri. Kalau nanti kekurangan bulu. Ini bulu ku banyak nih. Oh iya iya. Aku bosong. Nah ini sudah di cemplungin ya. Bawang merah sama bawang putih. Kalau mula kamu bikin konten itu gimana ceritanya? Coba idenya dikasih tau siapa yang ngasih tau? Awalnya ya ngejarin kamu? Awal mulanya itu aku bikin video wajangan bun. Wajangan pakai bahasa jawa gitu buat story whatsapp. Hei. Hei. Tadi wong lamang aja mau tukang. Lagi apa dek? Udah ma'am belum dek? Alah. Ini suara jaman. Takon lagi mboyo yang berbobot. Itu aku dapet idenya dari mbak-mbak pas itu kan nyanyi kan. Terus mbak-mbaknya tuh pada ngerumpi gitu loh. Gimerin terus aku les. Habis itu pulang dari nyanyi tak bikin video. Tak bikin video itu. Terus buat story whatsapp. Hei. Lala pada minta-minta karena relate banget kan sama kehidupan gitu. Oh cocok banget ya. Hei. Terus habis itu aku bikin lagi kan. Bikin lagi terus viral. Aku upload di ini tuh malah semakin boom. Piroh. Semuanya ada yang terlalu. Aduh aku lupai bun. Nah ratusan ribu apa sejutaan gitu. Katusnya gak sejutaan. Terus ini harus rodo matang ini. Oh nge. Dikasih cabai tuh. Cabai. Cabai ini menikah sedanten gak. Karsannya pun kudus. Oh no. Ini ada artikel katanya kamu juga jago make up ya. Nah itu make up nya terinspirasi dari siapa. Apa mungkin ada yang ngajarin atau gimana. Make up nya tuh. Kan aku butuh sebenernya mas. Dulu kan aku nyanyi. Terus habis itu kan gak mungkin aku make up nya tuh bergantung sama papi terus. Akhirnya aku minta diajarin sama papi. Diajarin make up. Habis itu akhirnya aku bisa make up. Jadi kalau nyanyi gak harus nunggu papi yang make upin bisa make up sendiri. Oh no. Hei cek. Kulti talentanya tuh juga bisa nyanyi dangdut juga loh. Oh iya nyanyi dangdut. Atau masih belajar. Masak. 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 Lagunya bunda ini gak katanya kan sakit. Lagu apa-apa lagunya. Ibu. Malaputih. Pion. Masak-masak. Biye. Bunga yang mekar di taman. Jaga dan pelihara lah. Jangan engkau lalai terlena di petik orang. Jangan. ungenjaya nyumi menit. selamat menikmati